Malaysia Open 2022, jumpa Axel Sen lagi, Antoni, tidak mau lihat hasil-hasil sebelumnya. Pebulu Tangkis Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, sukses meraih kemenangan pada babak 16 besar turnamen Malaysia Open 2022. Berlaga di Aksiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, Antoni Sinisuka Ginting menang atas Citykom Tamasin, Thailand, dengan skor 21-18, 21-18. Kemenangan ini mempanjang rekor kemenangan pemain berperingkat ke enam dunia tersebut atas Tamasin. Total Antoni Sinisuka Ginting sudah mengemas empat kemenangan tanpa pernah sekalipun kalah. Pertama mengucap syukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan bisa bermain dengan baik juga. Hari ini lebih ke kondisi lapangan saja. Jadi, strategi game pertama dan kedua berbeda jauh, kata Antoni di lansir bolasport.com dari PBSI. Untuk angin sudah jauh lebih baik, tetapi sekarang lebih ke penerapan strateginya saja. Seperti masih suka terbawa cara main di game pertama, padahal dengan keadaan seperti ini di game keduanya, harus berubah. Variasi pukulan dan temponya, harus bagaimana, tutur Antoni. Ginting mengatakan persiapan yang ia lakukan untuk melawan Tamasin adalah fokus kepada diri sendiri sekaligus tetap waspada, walau rekor pertemuan berpihak padanya. Persiapan melawan Tamasin sudah beberapa kali bertemu. Terakhir kemarin di Indonesia Master. Jadi sudah tahu kelebihan dan kebiasaan dia seperti apa. Fokus ke diri sendiri saja. Menenangkan diri, ujar Antoni. Saya juga tidak memikirkan rekor pertemuan, tetap waspada karena siapapun bisa menang kalau kitanya tidak siap atau kurang bisa mengatur dengan baik di lapangan, ujar Antoni. Pada babak perempat final, Antoni akan kembali berhadapan dengan Pebulu Tangkis Denmark, Viktor Axelsen. Axelsen yang menghentikan langkahnya dalam dua turnamen beruntun, Indonesia Master 2022 dan Indonesia Open 2022. Meski begitu, Antoni tidak menjadi gentar. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik di Laga Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, atau besok. Menurut saya, persaingan Tunggal Putra memang sangat ketat. Sekarang memang nomor satu kan Viktor Axelsen, bisa kita lihat dari cara main dia dan hasilnya selama ini, tutur Antoni. Besok saat melawan dia, saya akan fokus saja. Bertanding sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik. Tidak mau melihat hasil-hasil sebelumnya, ucap Antoni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!